Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat bolo gulung coklat cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget karena kita pakai metode all-in-one tekstur bolunya sangat lembut banget manisnya pas dan sangat mudah untuk digulung nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan 4 butir telur kemudian tambahkan 90 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP teman-teman boleh ganti dengan ovalet atau TBM tambahkan seperdua sendok teh pasta vanila 60 gram tepung terigu 10 gram tepung maizena dan 10 gram susu bubuk semua bahan sudah kita masukkan kecuali margarinnya kemudian kita mixer nah di awal ngemixer saya menggunakan kecepatan sedang saja agar tepungnya tidak berterbangan sesekali bagian pinggirannya kita rapikan agar semuanya benar-benar bisa terkena dengan mixer nah jika sudah dirapikan lanjut saya mixer lagi saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi adonannya kita mixer hingga kental putih dan berjejak sekitar 10 menit setelah saya mixer selama 10 menit adonannya saya inginkan seperti ini kental putih dan berjejak pada saat kita angkat mixernya selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta coklat kemudian kita mixer lagi hingga pasta coklatnya tercampur rata dengan adonan jika sudah tercampur rata tambahkan margarin yang sudah kita cairkan suhu margarinnya sudah tidak panas lagi ya jadi sudah kembali ke suhu ruang kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan paling rendah kita mixer sebentar saja jangan terlalu lama nanti over mix jadinya bantat selanjutnya saya aduk lagi dengan spatula untuk memastikan tidak ada lagi margarin yang mengendap di bagian bawah adonan nah ini adonannya sudah tercampur rata selanjutnya kita akan tuang ke loyang disini saya sudah siapkan loyang bagian bawahnya saya sudah lapisin dengan kertas roti dan saya olesin dengan margarin adapun bagian pinggirannya saya tidak olesin apa-apa jadi kita biarkan seperti itu aja adonannya saya langsung tuang semua ke loyang ratakan adonannya dan pastikan bagian pinggirannya terisi dengan adonan kita hentakan beberapa kali dan kita ratakan bagian atasnya dengan sumpit nah selanjutnya bolunya siap untuk kita panggang disini saya sudah siapkan oven saya pakai oven tangkering dan ovennya saya sudah panaskan terlebih dahulu jika teman-teman pakai oven listrik bisa disesuaikan dengan oven masing-masing saya panggang di rak bagian atas dengan api sedang cenderung besar saya panggang sekitar 20 menit jika suhu ovennya kurang merata pada saat proses pemanggangan posisi bolunya boleh kita putar nah teman-teman bisa lihat bolunya matangnya merata disini saya hentakan beberapa kali agar mudah lepas dari loyang selagi masih panas bolunya kita keluarkan dari loyang kita lepaskan alas kertas rotinya secara perlahan-lahan saja bagian ujungnya saya tekan seperti ini agar pada saat kita gulung mudah terbentuk gulungannya selagi masih panas saya gulung bolunya agar gulungannya bisa terbentuk kemudian saya buka lagi dan saya biarkan hingga hangat karena meja saya agak licin jadi bagian bawahnya saya lapisi dengan kain agar pada saat saya gulung tidak lari-lari nah ini bolunya sudah hangat langsung saya beri dengan buttercream bolunya saya olesin dengan buttercream dengan merata dan buttercreamnya tidak usah terlalu tebal setelah sudah merata langsung saya gulung bolunya setelah bolunya sudah tergulung kita putar posisinya kemudian kita akan rapatkan bolunya saya akan rapatkan menggunakan penggaris kita pegangin bagian bawahnya kemudian kita tekan seperti ini jika gulungannya sudah padat dan rapat selanjutnya bolunya kita masukkan ke kulkas agar isiannya lebih set kita masukkan di kulkas sekitar 30 menit nah ini bolunya saya sudah keluarkan lagi dari kulkas teman-teman bisa lihat teksturnya itu sudah padat bolunya mulus dan tidak lengket sama sekali ada pun tips agar bolunya bisa mulus dan tidak lengket seperti ini kita panggang menggunakan api sebesar dan kita panggang di rak bagian atas jika ovennya suhunya kurang merata pada saat proses pemanggangan posisi bolu boleh kita putar agar matangnya merata bagian pinggirannya saya rapikan terlebih dahulu kemudian kita potong-potong ada pun ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera dari potongannya teman-teman bisa lihat tekstur bolunya itu sangat lembut banget cara memotong bolu gulung pisaunya jangan ditekan ke bawah tapi caranya kayak menggergaji nah itu tadi cara membuat bolu gulung yang sangat lembut kulitnya tidak lengket dan kelihatan sangat mulus banget cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan jadi jika suka resepnya silahkan di share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh